Om Swastiastu, selamat datang kembali di channelnya Komang Sumertawan Ngonten lagi ya Kali ini mau membahas Gombal Tau kan istilah Gombal itu kalau misalnya kita ngerayu Apa namanya Bukan ngerayu ya, ya nggoda cewek Misalnya, gini 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 Itu Gombal namanya Katanya gitu ya Jadi Gombal Jadi baru kemarin itu saya membeli Gombal Ya, yuk kita mulai ya Nah, yuk kita buka dulu Gombalnya ini Jadi kalau bungkusnya sudah saya buka kemarin sih Sekarang kita lihat apa isi dalamnya ya Yang itu jemuran Kita cari tempat yang ideal Nah, saya sudah nge-set tempatnya disini Sambil santai disini kita ngotak-ngatik gombal Eh, gimbal Nah, gimbal ini kemarin sudah saya buka bungkusnya aja Tapi belum di otak-ngatik Kita buka dulu Pembeliannya katanya dapat apa ini ya Dapat ini bukunya mungkin Apa ada CD-nya ini Oh, ada buku panduannya ya disini ya Buku panduannya Ini kartu garansinya Kenapa beli ini? Ya, karena pengen aja Ya, karena pengen aja Sekaligus untuk main-main ya Mainan bapak-bapak anak satu ya begini ya Nah, ini isinya ya Di dalamnya kurang lebih isinya seperti ini Ini ada Oh, ini ada gimbalnya Ya, ini ada gimbalnya Nah, ini gimbalnya seperti ini Katanya pocket Tapi kalau saya lihat ini Ini nggak bisa masuk di kantong sebenarnya ini menurut saya Tetap aja gede Karena untuk kantong celana pun Nggak bakalan bisa masuk Ini ya Kemudian Ini ada Apanya ini Oh Ini tripodnya ya Ada tripodnya Mestinya pasang disini mestinya ya Di pantatnya ini dipasang ya Yuk kita pasang dulu Ini sekaligus kita mau belajar Bukan kita ya Saya maksudnya Teman-teman nonton aja gitu ya Saya mau belajar Bagaimana cara makanya ini Ya, kali aja Video saya ini kan bermanfaat Bagi teman-teman yang Kena racunnya saya Jadi kepengen beli ini Terus Pengen tahu cara makanya gimana Gitu ya Jadi nular ilmu saya gitu ya Oke Oh ya dibuka dulu Ya gini Nah ini naruh disini gini Nggak kelihatan ya Nggak kelihatan ya Twing-twing-twing Nggak kelihatan Kita mundurin dikit Mundurin dikit Nah Oh ada tay cicak disini Sedara-sedara Kelihatan nggak ini Gumballnya ini Eh gimbalnya Nah kelihatan ya Nah taruh begini ya Teng-teng-teng Teng-teng-teng Nah Begini posisinya Gimbalnya Ini posisi mati Kemudian ini ada Oh ini tasnya ya Pouchnya Jadi pouchnya ini Bisa untuk nyimpen Gimbalnya Atau nyimpen Nyimpen duit juga bisa sih Sebenarnya Terus ini dapat charger Type C ya Kabelnya Type C Ini kabel type C Kemudian Ini mestinya Untuk meganginnya sih ya Talinya Tali gantungan Oh ini Jadi ini ada Ininya apa namanya Ada tempat masukin Talinya ini Untuk gantungannya ya Kalau misalnya Mau digantung di dinding Atau mungkin digantung Di Ya dimanalah gitu Oke Kita masukkan lagi Tapi yang kita Enggak kita perlukan Yuk kita cek dulu Buku panduannya ya Dalam buku panduannya Ada apa ini Nah Daftar isinya ini Ada pendahuluan Segala macam Maksudnya Oh enggak Ada daftar isi Oh cara menghidupkannya Ada disini Kemudian Cara masang HPnya Ini Kalau ini cara masang HPnya Masukkan sini Dipasang tengah-tengah Kemudian Ya seimbang gitu ya Kakinya dipasang dulu Bener Berarti yang udah saya lakukan Bener berarti ya Yang udah saya lakukan Ini bener Pasang kakinya gitu ya Masang HPnya Belum nih Cara masang HPnya Nah ini penjelasan Mengenai Pengoperasian gimbalnya Ini seperti apa Belum ini Kok jadi Geros-geros Saya pilek Ini ada Tiga axis Jadanya pen axis Roll axis Tilt axis Akses Tuh Pokoknya intinya Ini seperti ini Ada namanya All follow Ada namanya Half follow Ada namanya Lock full Ada namanya First person view Gini ya First person view Di kalau di gimbalnya Itu ada settingnya Disini Ini kan ada Ini 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 ada AF HF LFF FV Ya Gitu Kalau disini Ada dua Ada Ini Tombol Kayak Apa namanya Sticknya Itu ya Kayaknya Oh iya Ini kayak Sticknya Itu Kalau ini Tombol M Kayak Tombol Manual Gitu Ya Ini Tombol Power Ada Ini Tombol Zoom Ya Tombol Zoom Ya Ya Gitu Nanti Kita Coba Ya Kemudian Nah Ini Penjelasan Fitur Fiturnya Berdasarkan Indikator Indikator Kemudian Apalagi Ini Oh Joystick Ya Untuk Mengenal Gimbal Lain Lain Mengisi Daya Bisa Disi Daya 5V 2A Biar Cepet Ketanjang Isinya Baterenya Berapa Ya Mungkin Ya Intinya Ini Panduannya Ya Dah Lupakan Ini Sekarang Nah Ini Dia Gimbal Untuk Menghidupkannya Itu Pencet Tombol Power Mestinya Ya Pencet Oke Eh Belum Dini Ya Salah Ini Ah Goblok Matiin Dulu Harusnya Kan Dia Ditekuk Dulu Nah Ini Diangkat Dulu Tekuk Dulu Gitu Ya Baru Pertama Sudah Melakukan Kesalahan Ini Goblok Eh Goblok Sorry Kok Mengatakan Dari Sendiri Goblok Ini Sudah Kebuka Jadi Caranya Buka Terus Nyalakan Pencet Tombol Oke Langsung Gerak Dia Ya Sudah Gerak Dia Dia Harus Seimbang Katanya Gitu Mungkin Ya Harus Terus Seimbang Berdasarkan Bukunya Ini Nah Sudah Sesuai Standarnya Oh Masukkan HP Ya Sekarang Kita Masukkan HP Cara Makanya Itu Masukkan HP Ya Biar Teman Teman Ya Ini Kok Udah Posisi Gini Oh Napa Apa Ini Apa Namanya Itu Kalau Disini Dijelaskan Harus Lepas Dulu Katanya Ininya Apa Casing HP Ini Saya Enggak Lepas Karena Bisa Dibilang HP Saya Itu HP Nya Gimana Ya HP Nya Itu Ya Begitulah Udah Benar Belum Sih Udah Tengah Belum Sih Udah Mastinya Kisar Dikit Nah Ini Sudah Connect Ya Dan Yang Penting Adalah Menghubungkan Gigi Biru Gigi Birunya Menghubungkan Bluetooth Jadi Kita Oke Jadi Ini Udah Nyala Dia Udah Seperti Ini Kemudian Menghubungkan Gigi Birunya Ya Menghubungkan Gigi Birunya Sebentar Kita Buka Dulu Gigi Biru Gigi Biru Kalau Untuk Aplikasinya Saya Udah Download Jadi Tinggal Pakai Aja Mastinya Belum Beli Gimbalnya Udah Connected Dan Sempat Dihubungin Berarti Iya Udah Saya Sendiri Yang Hubungin Meng Connect Nya Kok Nggak Kelihatan Ya Harus Dicerahkan Dulu Ini Kelihatan Ya Kelihatan Sudah Dibuat Cerah Ya Seperti Itu Sudah Terhubung Dia Yuk Kita Buka Aplikasinya Kita Buka Aplikasinya Mana Dia Ini Dia Base Tadi Cara Makenya Begitu Connected Ya Oke Ini Tandanya Udah Connected Ya Kalau Udah Begitu Ya Sekarang Kita Enter Kamera Oke Jemurannya Udah Kelihatan Teman Teman Udah Terhubung Gitu Ya Sekarang Apa lagi Ini Mengenai AF 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 Gimana Ini Tombol Apa Yang Dipencet Kalau Untuk Ini Mode Itu Mode Mode Indikator Ini Ada Lampu Lampu Indikator Ini Indikator Bluetooth Nyala Kemudian Ini Tombol Tombol Mode Mode Ini Katanya Tombol M Tombol M Tekan Sekali Ubah Mode Tekan Tombol 2 Resenter Coba Kita Ubah Mode Lampu Yang Nyala Oh Ya Itu Bergeser Ke LF Tekan Lagi Keser FVP Oke Kemudian Tekan Lagi Geser Dia Ke AF Oke Sekarang Kita Coba Masuk Ke Aplikasinya Aplikasi Kamera Bawaannya Dia Mengenai Kameranya Apa Panorama Quality Reset Kamera Apa Anggap Aja Done Selagi Kembal Rapid Configuration Joystick Medium Slow Fast Joystick Control Respond Reverse Tilt Reverse Apanya Ini Flow Speed Horizontal Amical Rebellion Horizontal Adjust Amu Kayaknya Perlu Kalibrasi Mestinya Dulu Ini Karena Ini Baru Baru Ini Kan Baru Baru Pertama Kali Coba Kita Kalib Ini Udah Balance Belum Ya Mestinya Udah Balance Kita Kalibrasi Dulu Tidulu Make Sure Your Gimbal Is On Smooth Desktop And Can Run Around Press Confirm To Calibration Confirm ya nunggu dia kalibrasi sendiri dia gerak-gerak dia sendiri gerak-gerak sendiri gitu ini proses kalibrasinya sakit kepala dia miring-miring kurang lebih itu prosesnya muter dia heran banget ngeliat gimbal gini lah kalo pertama kali beli gimbal jadi katanya gimbal ini sangat cocok untuk kalo mau jalan-jalan santai gitu ya biar steady oh dia muter ya gak sakit kepala dia ya muter-muter ya nah muter ya iya muter terus coy oke geser-geser dia ah api lekah oke tengok atas tengok bawah puter kanan puter kiri oke baru 60% 65% ya kurang lebih begini dia kalibrasinya ya kita liat lagi ada apa disini ya intinya kalo temen-temen beli ya tinggal baca bukunya ini aja kan gitu simpelnya iya ups udah horizontal ya jadi horizontal ya udah sukses oke sudah sukses kalibrasinya ya kemudian kalo horizontal adjustmentnya ini perlu kalibrasi juga kayaknya ini ya oke oke apa ini horizontal adjustmentnya kalibrasinya kan cuman ini coba diliat horizontal ini kan vertikal ya sebenernya posisinya ini vertikal ya maksudnya gimana nih coba di ini gimana kan nih udah bener kan gak usah dorong-dorong karena ini gimbalnya gak boleh udah di dorong-dorong ya oke oke sudah dia udah oke udah bener ya 0,0 derajat jadi bener ini nah itu kita close aja nih ya nah dia udah udah nyorot ya nyorot jemuran udah nih gimbalnya ini ya ini udah siap dipakai ceritanya ya sebenernya saya saya beli ini juga untuk ya kalau jalan-jalan santai ribet bawa kamera gede ya jadi mending pakai HP jadi biar stabil lagi pakai gimbal gitu intinya sih cara makanya kurang lebih sama sama apa orang makanya belum pernah ya nah ini kita masukkan dulu ini saya mengedukasi apa saya pamer sebenernya ini ya ya semoga saja ini videonya mengedukasi ya bukan pamer ya ya itu masuk situ sekarang tinggal cara makanya sekarang bagaimana cara makanya ya kita ada di mode-modenya ini ya sekarang kita ada di mode FVP first person view itu gimana ya oh kalau gue gerak-gerak goyang-goyang itu dia nah nah gitu ya kemudian ya nyorot jemuran ah malu ada jemuran kalau dia ke ini ke AF AF all follow ya all follow oh dia nengok-nengok berdasarkan gerakan tangan ya macam mana ini macam mana saya kurang paham ini belum bisa juga sih ini ya katanya kalau saya lihat orang review review gimbal itu tangan-tangannya pakai kayak digerak-gerakin gini gitu ya geser lagi yang HF all follow kayak mana nih dude dude kayak mana nih dude kok muter sendiri dude dude kok gerak gitu dia dude dude kok bisa gitu ya apa ini apa namanya salahnya saya atau errornya gimbalnya ini ya tidak tahu intinya saya tidak tahu coba LF coba huh sama wah ini bermasalah ini mestinya ini huh why bagaimana ini sebenarnya cara makanya ya kalau tombol ini tombol mode coba oke ini mode tegak dia vertikal ya ini di first person view gini gak gerak-gerak dia gini gini gimana nih kemudian kalau di AF all follow oh jadi tangan kita gerak gimana pun dia ngikut gerak tangan kita ya manut istilahnya dia manut sama kita ya hehehe kok geleng-geleng ini kepalanya dia ya kemudian kalau kalau hf half follow oke dia fokus kegininya ya objeknya dah ya setengah mengikuti istilahnya ya kemudian kalau lf 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 ya intinya itu lf ya intinya lf ya gimana yang lf oke tengok-tengok dia nah perlu belajar lagi ya ini ya sampai ketemu di konten selanjutnya ya ini perlu belajar lagi cara makanya ini saya harus belajar baru bisa pamer buah kemud apa namanya oh coba coba taruh dulu klik dua kali artinya center ulang ya udah center dia oke gitu dulu video singkatnya segini ya ini harus belajar dulu biar bisa makanya baru bisa pamer ya intinya yang konten ke depannya kalau sempet gitu ya pakai gimbal gitu ya sampai ketemu di vlog selanjutnya